Viral foto spanduk driver ojo dilarang parkir di area masjid, panen protes publik. Publik digegerkan oleh peredaran foto spanduk berisi tulisan yang melarang driver ojo mengarkirkan kendaraan mereka di lingkungan masjid. Dilihat dari suara sumber.id pada akun Instagram Habar Dagelan, setelah 16 Agustus, spanduk yang lebih dulu beredar di WhatsApp itu berisi tulisan yang melarang semua driver ojo dari berbagai perusahaan. Maaf, Gojek, Grab, Maxim, taksi online lainnya dilarang parkir di lingkungan Masjid Raya Sabila Muhtarim Banjarmasin. Demikian tulisan dalam spanduk. Punggah foto spanduk di WA Group tersebut menilai pelanggaran agar driver ojo tak amarkiran kendaraan di area masjid adalah berlebihan. Keterlaluan. Masjid adalah lingkungan tempat ibadah, bersosial, bekerja, mencari nafkah halal. Bahkan mereka bisa jadi sambil beribadah di sana, tulisnya. Pengirim pesan WA itu menilai, beribadah yang dia maksud juga punya arti yang luas bagi jamaah yang datang ke masjid. Ibadah tak hanya sholat-sholat. Pengunjung yang mau beribadah ke masjid pun belum tentu memakai rendaran sendiri. Bisa pakai ojek, taksi online, dan lain sebagainya. Warganet tentu saja membanjiri kolom komentar dengan penilaian serupa. Mereka menilai pelarangan itu berlebihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!